Oke, sekarang kita lanjut. 7 tahun yang lalu, umur ayah sama dengan 6 kali umur budi. Jika tahun depan, umur ayah memiliki dari 3 kali umur budi, berapa tahun umur budi 5 tahun yang mendatang? Oke, berarti ini adalah soal perbandingan umur budi. Oke, langsung aja kita lihat petunjuknya. 7 tahun yang lalu, umur ayah sama dengan 6 kali umur budi. Berarti A kurang 7 sama dengan 6 kali budi dikurang 7. Berarti A kurang 7 sama dengan 6B kurang 42. Berarti A kurang 6B sama dengan min 42 tambah 7. Berarti A kurang 6B sama dengan min 35. Atau 6B kurang A sama dengan 35. Oke, ini dikali min 1. Terus, jika tahun depan, umur ayah 2 lebihnya dari 3 kali umur budi. Berarti tahun depan, berarti plus 1. Berarti umur ayah plus 1 sama dengan 2 lebihnya. Berarti plus dari 3 kali umur budi tambah 1. Nah, berarti A tambah 1 sama dengan 2 tambah 3B tambah 3. Berarti A kurang 3B sama dengan ini 5 kurang 1. Oke, A kurang 3B sama dengan 4. Terus, yang ditanyakan adalah berapa tahun umur budi 5 tahun yang akan datang. Berarti di sini ditanyakan adalah B ditambah 5. Oke, berarti di sini yang kita eliminasi adalah A gitu ya. Oke, langsung aja di sini kita buat aja. Min A tambah 6B sama dengan 35. Berarti supaya A-nya tereliminasi di jumlah. Ini jadi 0, terus ini jadi 3B sama dengan 39. B berarti sama dengan 39 per 3. B sama dengan 13. Berarti J tambah 5 adalah 13 tambah 5 sama dengan 18. Oke, berarti jawabannya atau C digital. Terima kasih. Terima kasih.